Tanda bahaya kapan kita harus ke rumah sakit, kalau demam tinggi terus-menerus di atas 39 derajat, sesak nafas atau saturasi oksigen di bawah 94%, ada batuk berdarah, ada penurunan kesedaran, ada muntah-muntah atau nggak bisa makan, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat, dan bahkan bisa berangkat ke IGD. Ini adalah pulse oximeter atau oximetri yang wajib dimiliki, disarankan sih wajib dimiliki oleh keluarga yang memang merawat pasien isolasi mandiri yang terinfeksi COVID. Ini untuk cara pembacaannya nanti dilihat saja, ada yang namanya SPO, dia nilainya itu ada 2. Ada SPO 2, ada juga heart rate. Heart rate ini yaudah kita boleh abaikan, tapi yang kita lihat ini saturasi, nilainya itu dari 0 sampai 100%. Kalau dia nilainya di bawah 94, itu coba pantengin dulu, diamin dulu, hati-hati kalau tangannya dingin, pasiennya lagi demam, menggigil, itu kita tunggu dulu. Jangan sampai kita buru-buru juga untuk menginterpretasikannya, oh ini sesek berat, kita harus lihat dulu, pantau dulu. Nilai yang normal itu 95 sampai 100%, kalau di bawah 94% berarti itu ada kegawat daruratan. Sekarang kalau IGD-nya penuh, gimana? Harus hantri, tapi saturasinya di bawah 94. Memang sarannya adalah kita sebisa mungkin dibawa ke IGD untuk mendapatkan pertolongan oksigen. Kalau di rumah syukur-syukur, di rumah memang sudah sedia oksigen, itu bagus. Tetapi kalau nggak ada sama sekali, kita bisa mengenal yang namanya prone position. Itu untuk mengaktifkan paru-paru yang bagian belakang supaya dia bisa mengembang, untuk menghidup udara lebih baik lagi. Jadi ini posisinya bisa dengan tidur terlengkup, dengan ini ada bantal beberapa posisi, dan dia harus miring kiri, miring kanan. Berarti berubah dua posisi, jadi paru-paru yang masih sehat, itu diberdayakan supaya dia bisa menghidup udara. Masing-masing posisi itu selama 30 menit. Lakukan posisi ini secara bergantian setiap 30 menit. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kadar oksigennya.